Dua patung, singa batu, hiasan tempat persemayaman abu kremasi, di depan pintu utama krematorium Eka Praia, Jalan Kembang Kuning, Sawahan, Surabaya, hilang dicuri komplotan maling, Jumat, tanggal 4 November tahun 2022, dini hari. Diketahui, berat kedua patung tersebut diperkirakan sekitar 1 ton, sedangkan tingginya sekitar 1,5 meter, atau sedada orang dewasa. Para pelaku yang diduga beraksi lebih dari dua orang itu, mencabut pondasi peletak patung yang tertanam di tanah sedalam sekitar 10 cm. Entah alat apa yang dipakai oleh para pelaku, selain meninggalkan beberapa bongkahan puffing yang teronggok tak beraturan di dalam ceruk bekas lubang pondasi tatakan patung itu tertanam, aksi mereka tanpa meninggal jejak. Berdasarkan dokumentasi, pihak krematorium Eka Praia, kedua patung singa batu yang saling menoleh dari sisi kanan dan kiri menghadap poros tengah itu, seharusnya di kedua sisi batu persegi panjang tempat peletakkan abu kremasi, yang terpasang pagar teralis besi berwarna putih. Kini, teralis besi pelindung meja batu tempat peletakkan abu kremasi itu, dihiasi oleh garis polisi, polis lain, berwarna kuning, sebagai tanda bahwa, kasus pencurian kedua patung syarat makna itu, sedangkan diselidiki oleh kepolisian. Salah satu pegawai krematorium IPU mengaku, pihaknya baru menyadari bahwa patung tersebut hilang sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 4 November tahun 2022. Kecurigaan atas hilangnya kedua patung tersebut, disadari pertama kali oleh pihak keamanan, yang mendapati kondisi rantai kunci pagar akses jalan utama area kompleks pemakaman dan menuju bangunan krematorium tersebut, dalam keadaan rusak. Dari pihak keamanan di sini, pagar itu sudah dirantai, dan digembok, rantainya rusak, ujarnya saat ditemui tribunjatim.com, Senin, tanggal 14 November tahun 2022. Setelah berupaya memeriksa rekaman CCTV di sepanjang akses jalan yang mengarah ke pintu pagar sisi utara kompleks makam, sebagai akses utama kedatangan pelarian para pelaku. Ternyata, didapati fakta bahwa para pelaku yang melakukan pencurian dua patung singa batu itu berjumlah sekitar tujuh orang. Mereka menjalankan aksinya mengendarai mobil jenis pikap berwarna hitam, lima orang berada di bak pikap dan dua orang pelaku lain termasuk sopir, berada di ruang kabin kemudi, guna menghindari kecurigaan dari orang lain. Dua patung singa batu yang diangkut dalam bak mobil, dilapisi dengan penutup berbahan diduga terpal berwarna biru. Pertama, kita waktu kerja jam setengah enam itu sudah kehilangan patung dua buah. Dua buah patung, Pak ya? Itu patung apa, Pak? Patung macan. Patung macan, ya? Dari rekaman CCTV itu ada berapa orang, Pak? Kurang jelas. Kurang jelas, ya? Itu pencuriannya mengundangkan apa, Pak? Mereka ngangkutnya? Ternyata, pikap. Pakai pikap, ya? Jam kira-kira jam berapa, Pak? Kalau lihat CCTV itu kan hujan deras. Oh, waktu hujan deras? Iya, hujan deras. Ya, antara setengah dua belas sampai jam dua belas. Malam atau siang? Malam. Malam, ya? Ini sudah dilaporkan ke polisi atau? Sudah ke polis saksawan. Pak, itu patung bisa dijelasin? Patung apa itu sebenarnya, Pak? Ya, macan itu patung macan. Oh, patung macan, ya? Nah, besarnya seberapa, Pak? Besarnya kurang lebih sepinggang. Oh, sepinggang, ya? Patung apa tadi, Pak? Patung macan. Macan, ya? Itu... Pak, mari. Iya, mari, Pak. Pak, itu punya nilai secara tinggi atau mahal atau bagaimana, Pak? Kok bisa mencoba? Itu relatif, ya? Kalau mahal atau tinggi, ya? Yang bisa ngukur bukan saya, ya? Yang bisa ngukur itu. Mahal atau tidak. Itu tahun berapa, Pak? Ya, berarti tahun 50-an. Sudah lama, berarti, Pak? Sudah lama. Sudah ada di sini, sejak tahun 50-an? Iya, iya. Belum bisa kerja di sini atau saya masih kecil itu sudah. Sudah ada. Berarti, Pak? Dan tidak ada yang ngutik-ngutik, Pak, ya? Tidak ada yang ngutik-ngutik. Padahal dulu, los, tidak ada pager-pager. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya!